Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, setelah usulan perbaikan diterima oleh Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, irigasi rusak di wilayah Kelurahan Kemumu, Kabupaten Bengkulu Utara akan segera diperbaiki. Keluhan petani padi terkait aliran air yang terbatas akibat banyaknya kerusakan pada irigasi akhirnya terjawab. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Bengkulu Utara, Kuasa Barus mengatakan dari usulan yang telah disampaikan ke Dinas PUPR Provinsi, pihaknya telah menerima surat pelaksanaan kegiatan perbaikan yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang. Perbaikan irigasi ini tidak dapat ditunda lagi sebab akan membuat kerusakan irigasi semakin parah, yang nantinya akan berdampak pada hasil produksi pangan di daerah. Sudah lama kita ingin ada perbaikan karena debit air yang semakin kecil dan kehilangan air pada saluran juga ini sudah sangat banyak. Tentunya makanya kita usulkan ke provinsi untuk perbaikan dan karena ini memang kewenangan provinsi. Petani diimbau untuk bersiap dan menyesuaikan waktu masa tanam padi, karena saat perbaikan berlangsung aliran air akan dihentikan sementara. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan.